selamat menikmati 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 Enol sel dengan cara Mengurangkan enol kathoda dikurang Enol anoda atau enol reduksi Kurang enol oksidasi Atau enol yang positif Dikurang dengan enol yang negatif Gitu kan Contoh soalnya juga kemarin sudah kita buat Ya baik Sejakin sudah paham ya Lagian pun sekarang Kalau masih kurang paham Bisa diulang-ulangi lagi videonya kan Namun kalau masih ada Yang kurang paham boleh ananda semua Bertanya lagi ke usaha sebelum kita ujian Jangan di ujian ditanya Nah kita lanjutkan sekarang tentang sel Elektrolisis Jadi sel elektrolisis ini Dikembangkan oleh ilmuwan Yang bernama Serham Pridavi dan juga Michael Paradis Jadi sel elektrolisis Ini merupakan kebalikan dari sel volta Dimana jika dalam sel volta Itu reaksi kimia kan diubah menjadi Energi listrik Kalau dalam elektrolisis Energi listrik diubah menjadi Energi kimia Dimana reaksi elektrolisis ini Reaksi elektrolisis ini Termasuk reaksi redox yang tidak spontan Kalau ini sel volta Kalau dia sel volta ini Termasuk ke dalam reaksi redox yang spontan Kalau dia reaksi elektrolisis Merupakan reaksi redox yang tidak spontan Nah Hampir sama dengan sel volta Pada sel elektrolisis juga memiliki rangkaian Seperti mirip ya Ada dia Susunan sel elektrolisis itu Dia ada anoda Ada katodanya Ya kan Ada anoda Ada katodanya Namun apa perbedaannya Perhatikan Perhatikan gambarnya Lihat ya Di sini Di sini Anoda Ini ya Anoda Ini anoda Ya kan Negatif Ya kan Katoda Positif Sedangkan pada sel elektrolisis Nah Nah Lihat nih Ini anoda Positif Katoda Negatif Gitu Nah Jadi pada Susunan sel elektrolisis ini Elektron itu memasuki larutan Melalui kutub negatif Ya Melalui kutub negatif Atau si katoda tadi Ya si katoda Jadi spesi tertentu itu dalam larutan Menyerap elektron dari katoda Dan mengalami reduksi Katodanya mengalami reduksi Sementara Yang lainnya itu Anoda akan mengalami Oksidasi Jadi tetap Katoda itu reduksi Anoda itu oksidasi Jadi yang berbeda Hanya muatannya Ya Pada katoda negatif Pada anoda positif Akan tetapi Pada katoda itu tetap terjadi reaksi reduksi Tapi pada anoda itu terjadi reaksi Oksidasi Sama Kalau untuk jenis reaksinya Jadi pada Pada sel polta Dan juga pada Sel elektrolisis Reduksi Itu adalah Pada katoda Oksidasi Terjadi pada Pada anoda Hanya muatan elektronnya saja yang berbeda Ya Nah Kita lanjutkan Reaksi elektrolisis Dalam kehidupan sehari-hari Itu sebenarnya Banyak sekali Nanti akan kita bahas Secara mendalam Ini salah satu contohnya Sel kering Karbon Seng Ini Yang ada pada Baterai Baterai-baterai kering Biasa Misalnya Kayak baterai ABC Yang warna kuning itu Nah Jadi Susunannya adalah Seperti ini Ada yang lebih lonjong Itu adalah Kuningan Ya kan Kuningan Lalu dia Ini yang disini ya Yang paling atasnya itu Yang paling nampak Lalu di tengah-tengah ini Terdapat Grafit Grafit itu Atau disebut dengan Karbon lah ya Karbon Jadi dia itu Sebagai Katodanya Yang bermuatan Positif Lalu dia kan Di luarnya itu Dibungkus dengan Seng Warna kuning itu Terdapat dari bahan Seng Seng itu Sebenarnya berfungsi Sebagai anodanya Lalu di antara Celah Antara Seng Dan juga Ini Yang di tengah-tengah Yang di tengah itu Ada campuran Serbuk karbon Dan juga Mangan Ada namanya Pasta Pastanya itu Yang bersifat Elektrolit Yaitu Amonium klorida Dan juga Seng klorida Nah Ini dia Jadi Baterai Kering itu Sendiri adalah Aplikasi dari Sel polta Itu untuk sel polta Atau misalnya Untuk sel polta Juga Aki Aki Yang digunakan Pada kendaraan Bermotor Mobil Sel aki Timbal asam Jadi disini Kalau kalian melihat Aki Di aki itu kan Kayak ada Larutan Warna Hitam-hitaman Lalu ada Kayak Lampengan Lampengan Bersusun-susun Gitu kan Nah Warna hitam-hitaman Itu adalah Larutan asam sulfat Ya Itulah Larutan elektrolitnya Sedangkan Kayak Lampengan-lampengan Yang tersusun itu Itu adalah Timbal Sebagai Anoda Dan juga Lampen PBO2 Sebagai Katodanya Gitu Atau misalnya Contoh lainnya adalah Baterai litium Yang banyak digunakan Sekarang ini Pada Telepon genggam Nah Sekarang kita bahas Mengenai Reaksi Elektrolisis Ini Bagaimana Dibilangnya Ini sebenarnya Gampang Cuman Harus Banyak Kita Dia banyak Rule Cara kerja Reaksi Dalam Elektrolisis Sel elektrolisis Merupakan Rangkaian Dua elektroda Yaitu Anoda Dan Katoda Yang dicelupkan Kedalam Larutan Elektrolit Dilengkapi Sumber Arus Listrik Jelas ya Sumber Arus Listrik Itu Memompak Elektron Ke Katoda Dan Ditangkap Oleh Kation Atau Ion Positif Sehingga Pada Permukaan Katoda Terjadi Reduksi Pada Kation Pada Saat yang Sama Anion Yang Berion Negatif Itu Akan Melepaskan Elektron Elektron Ini Dikembalikan Ke Sumber Arus Listrik Melalui Anoda Akibatnya Pada Permukaan Anoda Terjadi Oksidasi Terhadap Anion Katoda Merupakan Kutub Negatif Anoda Kutub Positif Tapi Di Katoda Terjadi Reduksi Anoda Terjadi Oksidasi Yang Tadi Spesi Yang Mengalami Reduksi Itu Di Katoda Berupa Spesi Yang Mempunyai Potensial Elektroda Yang Lebih Positif Sama Ya Reduksi Sel Kultaya Yang Reduksi Itu Si Katoda Yang Lebih Positif Sementara Si Oksidasi Terjadi Anoda Yaitu Yang Lebih Negatif Nah Kita Sekarang Masuk Ke Reaksi Elektrolisis Perhatikan Reaksi Elektrolisis Pada Katoda Dan Anoda Dalam Elektrolisis Lihat Pertama Reaksi Di Katoda Bergantung Pada Jenis Kationnya Apabila Kationnya Adalah Logam Aktif Seperti Golongan 1A 2A Aluminium 3 plus MN 2 plus Fasenya Larutan Maka Yang Tereduksi Adalah Air Sehingga Reaksinya Adalah Ini Ya Ingat Ya Pahami Dipahami Kita Baca Satu Per Satu Ini Sudah Dipahami Nanti Kita Tidak Tau Cara Membuat Reaksinya Nanti Yang Pertama Persyaratan Pertama Rule Pertama Tadi Adalah Apabila Reaksi Di Katoda Kation Berupa Logam Aktif Ini Dan Dia Adalah Larutan Yang Direduksi Adalah Air Dan Jika Kation Nya Adalah Kation Lain Dan Kation Logam Aktif Fasenya Lelehan Atau Leburan Kalau Ini Tadi Kalau Larutan Dan Logam Aktif Kalau Selain Ini Maka Yang Direduksi Adalah Kation Itu Sendiri Misalnya Misalnya Seperti Na Na Plus Dalam Wujud Liquid Liquid Berarti Dia adalah Cair Bukan Larutan Maka Yang Direduksi Adalah Na Itu Sendiri Yang Kedua Reaksi Pada Anoda Reaksi Di Anoda Bergantung Pada Jenis Anoda Dan Anion Persyaratan Pertama Untuk Anoda Jika Anodanya Adalah Inert Dia Menggunakan Elektroda Elektroda Yang Inert Yaitu Yang Inert Artinya Adalah Yang Sukar Reaksi Contoh Yang Sukar Reaksi Adalah PT Platina Karbon Dan Emas Jika Anion Adalah Yang Pertama Anion Anion Itu Berarti Yang Bermuatan Negatif Jika Anion Adalah Sisa Asam Oksi Contoh Sisa Asam Oksi Adalah SO 42 NO 3 Dan Lain Lain Maka Yang Teroksidasi Adalah Air Dan Jika Anion Adalah Sisa Asam Lain Seperti OH Min Atau O2 Min Maka Yang Terreduksi Adalah Anion Itu Sendiri Tuh Atau Jika Anodanya Menggunakan Elektroda Yang Tidak Inert Maka Anodanya Tidak Akan Teroksidasi Siapa Yang Akan Teroksidasi Yang Tereksidasi Adalah Elektroda Itu Sendiri Kok Ribet Kali Kayaknya Ustazah Kayak Mananya Maksudnya Gitu Kan Oke Ustazah Kasih Dulu Contoh Ya Ustazah Buat Di Rule Pertama Oke Oke Baik Untuk Yang Pertama Saya Buat Cara Ustazah Jalan Dulu Yang Pertama Untuk Sel Elektrolisis 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 Untuk Sel Berbentuk Lelehan Elektrolisis Untuk Sel Berbentuk Lelehan Pada Umumnya Sel Yang Menggunakan Lelehan Ini Biasanya Menggunakan Elektroda Yang Inert Ini Elektrodanya Elektrodanya Adalah Inert Elektroda Inert Sudah Ada pun Contoh Elektroda Yang Inert Itu Seperti Yang Saya Katakan Tadi Yaitu PT C AU Pada Sel Akan Berbentuk Lelehan Tidak Terdapat Pelarut Atau Air Jadi Kalau Dia Berbentuk Lelehan Elektrolisis Sel Untuk Berbentuk Lelehan Perhatikan Pada sel Berbentuk Lelehan Tidak Terdapat Air Jadi Hanya Ada Kation Dan Anion Saja Jadi Anion Akan Langsung Dioksidasi Dan Kation Akan Langsung Direduksi Dan Ini Berlaku Untuk Golongan Utama Dan Golongan Transisi Ini Berlaku Untuk Golongan Utama Golongan Utama Lalu Golongan Transisi Dan Dan Berlaku Untuk Anion Yang Tidak Mengandung Oksigen Anion Yang Mengandung Anion Yang Tidak Mengandung Oksigen Atau Anion Yang Mengandung Oksigen Juga Bisa Jadi Apabila Apabila Elektrolisis Untuk Sel Berbentuk Lelehan Baik Itu Golongan Utama Atau Golongan Transisi Ataupun Anion Yang Ada Oksigen Ataupun Tidak Maka Yang Direduksi Yang Direduksi Atau Yang Dioksidasi Yang Mengalami Reduksi Yang Direduksi Adalah Siapa Kation Kation Itu Sendiri Akan Mengalami Reduksi Dan Anion Itu Sendiri Akan Mengalami Oksidasi Langsung Saja Karena Dia Disini Tidak Mengandung Air Contohnya Tuliskan Reaksi Sel Untuk Lelehan Garam NaCl Nah Perhatikan Lelehan NaCl Itu kata kuncinya Dia berbentuk Lelehan Berarti kita pakai Rule ini Lalu perhatikan Na Logamnya Adalah Golongan Golongan Utama Jadi Kalau dia Golongan Utama Ataupun Golongan Transisi Yang Direduksi Adalah Maaf Kok Reduksi Yang Direduksi Adalah Si Kato 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 Anion Ini sudah Pas Ini mengalami Oksidasi Jadi Saya ulangi Apabila Elektrolisis Untuk Sel yang Berbentuk Lelehan Baik Dia itu Golongan Utama Atau Golongan Transisi Ataupun Anion Yang Mengandung Oksigen Ataupun Tidak Maka Kato 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 Tion direduksi gitu Nah jadi bagaimana cara pertama kita ini Cara pertama kita adalah buat dulu reaksi ionisasinya Reaksi ionisasi dari NaCl Gimana? Ionisasi yaitu NaCl menghasilkan Na plus tambah Cl minus Ya kan? Betul? Nah siapa nih? Siapa? Kation siapa? Anion Yang positif adalah Yang positif adalah apa? Kation Yang negatif itu adalah A-anion Ya kan? Jadi si kation itu sama dengan si kathoda Ini kathoda anoda Kathodanya tadi siapa? Kathodanya adalah si Na Na ya Kathoda itu tadi adalah mengalami reaksi reduksi Reduksi berarti dia Na plus Gitu kan? Tambah elektron min menghasilkan Na Anoda itu adalah yang mengalami oksidasi Kenaikan bilangan oksidasi Si Cl Si Cl yang mengalami oksidasi Berarti Cl Cl minus Menghasilkan Cl2 Tambah 2 elektron negatif Di sini Cl ini ada 2 Berarti di sini 2 Saya juga kok tahu dari mana ini Cl2 Ingat yang pernah saya katakan dulu Unsur-unsur gas Gas Unsur bebasnya itu adalah dalam bentuk molekul diatomik Cl itu gas Jadi dia tidak ada Cl saja Yang ada Cl min atau Cl2 Gak boleh Cl Dia tidak bisa seperti itu Atau misalnya Br Br2 yang ada Atau Br min Atau misalnya H Yang tidak ada H saja Yang ada H plus atau H2 Atau O Yang ada adalah O2 N2 Apalagi N2 Misalnya seperti itu Kalau dia unsur gas Dia akan bentuk molekul diatomik Dari mana kita tahu ini katoda ini anoda Ingat Kation itu adalah yang bermuatan positif Anion adalah yang bermuatan negatif Kalau untuk membuat reaksinya Katoda itu kan dia mengalami reduksi Mengalami reduksi Sedangkan anoda itu adalah mengalami oksidasi Perhatikanlah posisinya Reduksi itu kan mengalami penurunan biloks Jadi bagaimana caranya biar turun Di sini positif 1 Di sini menjadi 0 1 menjadi 0 Berarti turun Atau Cara gampangnya kayak gini aja lah Kalau dia katoda Kalau dia katoda Elektronnya itu yang di sebelah kiri nih Sebelah kiri Kalau dia anoda Elektronnya kita letakkan sebelah kanan Tapi posisikannya sesuai dengan reaksinya Sudah Lalu kalau sudah seperti ini Di sini elektronnya 1 Di sini elektronnya ada 2 Ya kan Maka kali silang Ini kali 2 Ini kali 1 Hasilnya adalah Di sini jadi 2 Na plus 2 E minus 2 Na Gitu kan Baru setelah itu sudah bisa kita matikan kan Ini sudah bisa dimatikan Karena dia posisinya berseberangan Turunkan hasilnya Hasil akhirnya adalah 2 Na plus Tambah Ini 2 Cl minus Menghasilkan 2 Na Tambah Cl 2 Seperti itu dia Inilah dia Hasil Untuk reaksi elektrolisis Pada lelehan Garam Na Cl Itu ya Nah-nah saja ya Yang kedua Saya kasih Untuk rule Kedua Elektrolisis Untuk sel Ini tadi kan Untuk elektroda Yang inert Ya Elektroda Yang inert Itu contohnya adalah PT C C AU Dan lain-lain Oke Sekarang kita lanjutkan Yang kedua Elektrolisis Untuk sel Berbentuk Larutan Yang saya tunjukkan di slide itu tadi adalah Cara Ringkasnya Jadi kalau belum paham Cara ringkasnya Nah ini Perhatikan yang saya Sebut ini Berbentuk Larutan Dengan Elektroda Inert Juga Oke Elektrolisis Untuk sel Berbentuk Larutan Dengan Elektroda Yang inert Dalam sel ini Tidak ada Pengaruh Elektroda Tapi Karena dalam Larutannya Ada air Maka Pengaruhnya Maka pengaruh Pelarut air Harus diperhitungkan Ya Jadi Kita buat Contohnya Pada Katoda Untuk Katoda Katoda Di katoda Itu terjadi Reaksi reduksi Ya Dan berlaku Ketentuan Untuk Kation Jadi Persaingan Untuk Melakukan Reduksi Antara Katoda Dan Pelarut air Itu bergantung Kepada Potensial Reduksinya Potensial Reduksi Yang lebih Positif Akan mudah Mengalami Reduksi Potensial Reduksi Katoda Logam Golongan Transisi Lebih Positif Dibandingkan Potensial Reduksi H2O Berarti Golongan Transisi Itu Akan Dapat Direduksi Jadi Intinya Pada Sel Elektrolisis Berbentuk Larutan Dia Nanti Sesuai Dengan Urutan Sel Polta Jadi Saya Tunjukkan Yang ada Di slide Kita Ada Tidak Ya Oke Tidak Ada Disini Sepertinya Ada Nah Ini Namanya Deret Polta Anak-anak Ustazah Semua Ini Namanya Adalah Deret Polta Ya Deret Polta Apa itu Ustazah Deret Polta Di Buku Kalian Ada Nah Jadi Untuk Pengukuran Potensial Sel Elektro Standar Itu Diukur Dengan Cara Menghubungkannya Dengan Potensial Elektroda Hidrogen Yang Standar Jika Urutan Logam Itu Disusun Berdasarkan Reduksi Logam Maka Kita Akan Mendapatkan Susunan Deret Polta Ini Adalah Susunan Logam Sesuai Dengan Kemampuan Oksidator Dan Reductor Dimana Makin Kekiri Enolnya Maka Akan Mudah Dioksidasi Makin Kekiri Patokan Kita Adalah H2O Ini Patokan Kita Adalah H2O Karena Untuk H2O Dia Memiliki Potensial Standarnya Adalah Nol Ini Nol Jadi Semakin Kekiri Akan Enolnya Akan Semakin Kecil Dan Mudah Dioksidasi Reductor Akan Semakin Kuat Dan Logam Semakin Reaktif Jadi Kita Nanti Akan Berkonsultasi Ke Tabel Ini Ke Urutan Deret Volta Ini Baik Kita Lenggitkan Lagi Contoh Soal Kita Oke Nah Sejulangi Tadi Untuk Elektrolisis Yang dia Selnya Berbentuk Lelehan Dengan Menggunakan Elektroda Yang Inert Maka Baik Dia itu Logam Transisi Ya Biasanya Digunakan Baik Dia Golongan Transisi Untuk Golongan Transisi Maka Yang Direduksi Itu Adalah Logam Itu Sendiri Sedangkan Apabila Dia Golongan Utama Yang Direduksi Adalah Airnya Untuk Anodanya Anodanya Anion Yang Tidak Mengandung Oksigen Akan Mempunyai Kecenderungan Yang Besar Untuk Melakukan Oksidasi Jadi Yang Dioksidasi Adalah Anion Itu Sendiri Jadi Anion Yang Mengandung Oksigen Cenderung Melakukan Reaksi Oksidasi Sehingga Yang Tidak Oksidasi Adalah Air Anion Ini Kalau Ada Mengandung Oksigen Kalau Tidak Mengandung Oksigen Maka Yang Dioksidasi Adalah Anion Itu Sendiri Kita Buat Contohnya Biar Paham Untuk Katoda Tadi Untuk Katoda Jika Dia Adalah Golongan Transisi Ada Ketentuannya Untuk Golongan Transisi Atau Golongan Utama Untuk Dia Golongan Transisi Yang Direduksi Adalah Yang Direduksi Adalah Kation Itu Sendiri Yang Direduksi Kation Itu Sendiri Sudah Sedangkan Apabila Dia Golongan Utama Golongan Satu Golongan Dua A Dua A Dua A Dua Gitu Ya Apabila Dia Itu Golongan Utama Ya Dan Mempunyai Harga Potensial Yang Lebih Negatif Pastinya Kita Konsultasi Dulu Nanti Kedera Polta Itu Ya Maka Yang Direduksi Adalah Yang Direduksi Adalah Air Jadi Kalau yang Direduksi Air Reaksinya Menjadi 2H2O Tambah 2 Elektro Negatif Menghasilkan 2OH Minus Tambah H2 Ini dia Kalau Golongan Kationnya Itu adalah Golongan Utama Dan Juga Golongan Utama Yang Direduksi Adalah Air Sedangkan Kalau Untuk Anodanya Tadi Untuk Anodanya Ketentuan Yang Pertama Jika Anion Jika Anion Jika Anion Jika Tidak Mengandung Oksigen Anion Tidak Mengandung Oksigen Jika Anion Tidak Mengandung Oksigen Maka Yang Dioksidasi Adalah Yang Dioksidasi Oksidasi Anion Itu Sendiri Sedangkan Apabila Anion Mengandung Oksigen Apabila Anion Mengandung Oksigen Maka Yang Dioksidasi Adalah Yang Dioksidasi Adalah Air Reaksinya Reaksi Oksidasinya Adalah H2O Menghasilkan O2 Tambah 4 Elektronegatif Tambah 4 H Plus Nah Baik Sepertinya Waktu kita Sudah Habis Anak Anak Ustazah Kita Lanjutkan Lagi Setelah Ujian Materi Kita Ini Saya Berikan Contohnya Nanti Ini Kita Tutup Dengan Lafaz Hamdillah Dan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallahu Mabihamdik Asyadu Lailah Ilaan Astagfiru Kawatubilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh